Sebanyak 52 pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paski Beraka Kabupaten Temanggung resmi dikukuhkan oleh Bupati Temanggung. Nantinya anggota Paski Beraka ini akan bertugas dalam pengibaran dan penurunan bendera Sangsaka Merah Putih pada 17 Agustus mendatang. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengukuhkan 52 pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paski Beraka Kabupaten Temanggung di Pendopo Pengayuman pada Rabu Malam 14 Agustus. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana merah putih dan kendit kecakapan oleh Bupati yang diikuti oleh jajaran FKPD yang hadir langsung dalam kesempatan kali ini. Saya penjabat Bupati Temanggung dengan ini mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Kabupaten Temanggung tahun 2024. Semoga kuahnya mahu kuasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan kepada anak-anakku sekalian dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sambutannya PJ Bupati Temanggung mengatakan latihan yang dilalui untuk menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme dan merawat nilai-nilai luhur budaya bangsa serta membangun tradisi dan perilaku yang positif. Selain itu juga untuk membangun tradisi dan perilaku yang positif bagi pelajar, karena mengisarakan pentingnya kedisiplinan, ketegasan, kecerdasan, dan kebersamaan untuk meraih kesuksesan. Anak-anakku anggota paski beraka yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kelima puluh dua anggota paski beraka ini merupakan anggota terpilih yang telah mengikuti berbagai proses seleksi. Dari total 406 siswa-siswi yang berasal dari berbagai SMA sederajat sekabupaten Temanggung. Tim Liputan, Temanggung TV